Sejauh ini masalah ekonomi secara pribadinya. Pembunuh sopir taksi online di Depok ternyata merupakan anggota Densus 88 anti-teror Polri bernama Bribda Haris Sitanggang. Selama ini Bribda Haris juga dikenal sebagai anggota polisi yang kerap melakukan pelanggaran. Informasi tersebut dibenarkan Kabak Renmin Densus 88 anti-teror Polri Kombes Aswin Siregar. Aswin menjelaskan Bribda Haris pernah menipu warga dan sesama anggota Polri. Selain itu pelaku juga meminjam sejumlah uang kepada rekan sesama polisi karena terlilit utang. Akibat pelanggaran itu Bribda Haris telah diberi hukuman oleh pimpinan berupa penempatan khusus. Bukannya curah pelaku justru semakin berbuat nekat setelah bebas dari hukumannya. Bribda Haris tega membunuh sopir taksi online bernama Sony di kawasan Cimanggis Depok pada 23 Januari lalu. Dari hasil pemeriksaan, Haris membunuh Sony karena ingin mencuri mobil yang dipakai korban. Aksi pencurian itu dilakukan karena Bribda Haris terlilit masalah ekonomi. Namun polisi masih akan terus mendalami motif dibalik pembunuhan tersebut. Kini Bribda Haris telah ditetapkan menjadi tersangka dan dicerat pasal 338 KUHP. Perlaku sudah ditetapkan tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat ini. Oknum ini tentunya kita harus bisa melihat apa yang terjadi secara perilaku dalam satuan. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh di pengacaranya. Yaitu ingin memiliki harta milik korban. Kenapa perilakunya? Perlakunya sejauh ini masalah ekonomi secara pribadinya. Sehingga ini terjadi. Namun proses penyidikan tetap berjalan. Bapak Molda Mitrujaya selalu menekankan scientific recognition. Tentunya kita masih berhenti. Terkait proses penyidikan, dugaan pasal yang diterapkan di sini ada pasal 338 KUHP. Terima kasih telah menonton. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya dari Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!